Halo semuanya, kembali lagi di channel Halo Edukasi. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, maka seseorang harus melakukan suatu pekerjaan yang menghasilkan uang. Kegiatan tersebutlah yang kita kenal sebagai pekerjaan atau profesi. Ada berbagai macam profesi yang bisa kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari kita. Contohnya adalah dokter, polisi, jaksa pilot, guru, ilmuwan, petani, pengacara, dan lain sebagainya. Namun ada beberapa pekerjaan yang besar kemungkinannya hanya bisa kita jumpai di Indonesia. Apa saja itu? 1. Pojek Payung Pojek adalah istilah yang digunakan untuk menyebut suatu pekerjaan yang tugasnya adalah mengantar penumpang dengan menggunakan sepeda motor dengan cara memboncengnya. Namun istilah ini juga digunakan untuk menyebut mereka yang menawarkan jasa sewa payung. Pekerjaan ini populer pada tahun 90-an bahkan hingga saat ini, meski sudah tidak begitu banyak. Cuaca di Indonesia tidak menentu dan tak jarang tiba-tiba mendung dan turun hujan. 2. Pedagang Asongan Pedagang asongan umum kita temukan di pinggir jalan terutama di pemberhentian lampu merah, terminal bas, stasiun, dan fasilitas pendidikan lainnya. Mereka menjajakan dagangannya dengan cara menghampiri orang-orang dengan sebuah wadah kecil yang dikalungkan di bagian leher atau dengan menggunakan sepeda. Mereka juga biasanya tidak memiliki pangkalan tetap atau selalu berpindah blok. Waktu perpindahan mereka dilakukan dalam kurun waktu 1-3 hari saja. 3. Pedagang Kaki Lima Pedagang kaki lima sering disingkat sebagai PKL, yakni mereka yang berdagang di pinggiran jalan hampir mirip seperti pedagang asongan. Namun pedagang kaki lima umumnya mempunyai pangkalan dan akan menetap di tempat yang sama dalam kurun waktu yang lama bahkan permanen. Disebut sebagai pedagang kaki lima karena mereka menggunakan gerobat roda tiga untuk menempatkan dagangan mereka. Sehingga ketika didorong seakan-akan berjalan dengan menggunakan lima kaki. Kemunculan para PKL dimulai sekitar tahun 1980-an ketika pemerintah membangun pedestrian untuk pejalan kaki. 4. Tukang Tambal Ban Di luar negeri jika ban kendaraan mengalami kerusakan maka akan sangat sulit menemukan bengkel. Namun berbeda dengan di Indonesia, hampir di setiap sudut kota pasti ada tukang tambal ban. Bahkan tukang tambal ban dapat dengan mudah kita temui di pinggir jalan dengan harganya yang terjangkau. Hal ini tidak kita jumpai di luar negeri karena mereka akan memanggil mekanik atau ahli kendaraan untuk datang ke rumah. 5. Polisi Cepek Polisi Cepek juga dipanggil sebagai Pak Ogah. Dia adalah orang yang membantu mengatur lalu lintas namun mereka bukanlah seorang polisi. Biasanya mereka ada di persimpangan jalan dan meminta bayaran seikhlasnya atau tidak ada patokan harga pasti. Disebut sebagai polisi karena tugas mereka sama seperti polisi lalu lintas. Sementara itu kata Cepek karena rata-rata pengendara memberikan upah kepada mereka dengan uang recehan. Pekerjaan seperti ini tidak ada di luar negeri, karena seharusnya merupakan tugas dari polisi lalu lintas. Itulah beberapa profesi yang hanya ada di Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar bila mengetahui profesi atau pekerjaan lainnya. Jangan lupa untuk like, share serta subscribe agar tidak ketinggalan video dari Halo Edukasi. Sampai jumpa di video selanjutnya.